Intro Halo, apa kabar? Senang sekali, Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini? Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama satu jam ke depan. Antara lain, pengurusan pemakaman secara online. Ada pula perpustakaan BEMO milik Kino. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang aplikasi informasi perkiraan cuaca selengkap dalam segmen bincang. Untuk merayakan Tahun Baru Imlek tahun 2567 gereja Santa Maria de Fatima menjelenggarakan ibadah yang diikuti oleh jemaat Nasrani. Ya, pada ibadah yang diselenggarakan pada hari Senin lalu, para jemaat tampak hikmat menjalannya. Ya, pada perayaan Tahun Baru Imlek 2567 yang jatuh pada hari Senin kemarin, gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang berlokasi di Petak 9 Glordok, Jakarta Barat, melakukan ibadah Misa Imlek yang diikuti oleh umat Kristiani keturunan Tionghoa. Setidaknya 400 umat Kristiani dari beberapa wilayah memadati gereja untuk berdoa mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan selama ini. Misa dimulai pukul 8 hingga setengah 10 pagi yang dipimpin oleh Pastor Thomas Hidya Chaya yang setiap tahun memimpin ibadah Misa Imlek di gereja Santa Maria de Fatima. Tahun ini Misa Imlek di gereja Santa Maria de Fatima mengangkat tema kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Sebagai penutup Misa Tahun Baru Imlek, seluruh umat yang beribadah di gereja ini memberikan sebuah angpau dan kemudian mendapat dua buah jeruk sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan selama satu tahun. Ya tema tahun ini adalah yang sebenarnya sangat penting untuk bangsa Indonesia adalah soal kerukunan ya. Kerukunan antar hidup umat beragama juga dalam penghayatan dan penghargaan terhadap tradisi yang ada. Kita orang supaya di tahun-tahun berikutnya lebih sukses, lebih maju, lebih sehat semuanya dalam keadaan baik gitu aja. Yang makna di keluarga kita itu yang pertama ya kita yang paling pertama adalah kesehatan kita gitu aja untuk keluarga ya itu aja. Ya sejak Agustus 2015 lalu Dinas Pertamanan dan Pemakaman telah menerapkan sistem pemakaman online bagi warga yang ingin mengurus pemakaman dan izin menggunakan taman makam. Ya melalui layanan online ini warga dipermudah untuk mengetahui dan mengakses ketersediaan petak makam yang kosong di berbagai pemakaman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem online layanan pemakaman di 17 taman pemakaman umum atau TPU. Melalui layanan ini warga dapat mengakses ketersediaan lahan makam beserta retribusi yang harus dibayarkan oleh warga selama 3 tahun. Warga yang berniat mengurus pemakaman bisa dapat langsung mengakses layanan di situs resmi pertamanan pemakaman.jakarta.go.id Dalam situs ini, warga dapat melihat informasi ketersediaan petak makam dan juga dapat melihat masa tenggang perizinan penggunaan tanah makanan telah digunakan. Sehingga pada saat pengurusan ke pusat terpadu satu pintu atau PTSP Kuluhan setempat, warga langsung dapat merujuk informasi yang didapat di dalam situs ini. Kita menghadapi latar belakang adanya makam online itu adalah untuk lebih mempermudah masyarakat untuk mencari kebutuhan makam-makam. Misalnya memang ada yang meninggal. Juga kita kedua untuk mencegah terjadinya pungli. Kan ini banyak nih makam-makam katanya pungli-pungli. Jadi dengan adanya makam online, mudah-mudahan insya Allah ke depannya tidak ada lagi pungli. Sementara bagi warga yang masih belum memahami layanan pemakaman online ini, bisa langsung ke PTSP Kuluhan Terdekat. Langkah pertama, yaitu warga perlu melapor ke RT dan RL setempat untuk kemudian mendapatkan surat kematian dari puskespres ataupun rumah sakit. Setelah mendapat surat kematian, warga bisa datang ke PTSP Kuluhan Terdekat untuk mendapatkan surat izin penggunaan tanah makam, lalu membayar uang sewa makam yang telah ditentukan melalui transfer ke bank. Setelah semua prosedur dilakukan, warga langsung datang ke TPU yang telah dipilih bersama dengan jenazahnya untuk kemudian dimakamkan. Melalui layanan pemakaman online ini pun, warga kemudian mendapatkan fasilitas yang telah disediakan di TPU tersebut seperti tenda, kursi, sound system, dan jasa gali tutup kubur secara gratis. Dengan adanya sistem pemakaman secara online ini, diharapkan dapat mempermudah warga untuk mencari informasi mengenai pemakaman, serta dapat menghilangkan pihak-pihak yang memanfaatkan suasana duka keluarga, untuk kepentingan pribadi. Iwit Purnama Sari, Dini Kristiawan, The AITV Ya, pelayanan pengurusan pemakaman online yang sudah diresmikan pada Agustus 2015 lalu, namun nampaknya belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman terus melakukan pengembangan agar sistem ini bisa dipahami oleh warga. Targetnya di tahun ini warga bisa mendapatkan pelayanan pemakaman yang cepat. Sistem pelayanan pemakaman online yang diluncurkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta rupanya masih belum dipahami warga DKI Jakarta. Pasalnya, sistem yang dapat mempermudah pengurusan pemakaman ini belum disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga banyak warga yang masih melakukan cara mandiri, yaitu mendatangi langsung tempat pemakaman umum atau TPU untuk mendapatkan informasi ketersediaan petak makam yang kosong, yang kemudian diikuti dengan berbagai prosedur lainnya. Dengan pengurusan secara online, ahli waris bisa langsung mendapatkan informasi ketersediaan petak makam yang kosong. Selain itu, ahli waris mengurus surat kematian dari puskesmas dan rumah sakit, lalu mendatangi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di kelurahan terdekat, dan pihak PTSP kelurahan dan TPU saling berkoordinasi untuk penjatualan pemakaman, sehingga warga bisa dengan cepat datang ke TPU bersama jenazah yang akan dimakamkan. Kalau saya belum dengar, belum tahu, walaupun katanya sudah satu tahun, tapi saya belum tahu. Itunya apa, makanya sosialisasinya harus menyeluruh, dan kalau orang untuk memakam, biasanya sih nggak begitu sulit orang untuk mengurus makam, kalau meninggal. Kayaknya emang jalan dari Tuhan itu ada aja deh, entah tetangganya ngurus, entah siapa, dapat. Jadi, ya sosialisasinya aja. Saya sih pernah dengar, cuma belum terlalu tahu kayak gimana cara itunya, prosedurnya atau apanya gitu. Harapan kedepannya, ya semoga sih dengan adanya online, ya bisa lebih efektif dan mempermudah. Cuma terkadang kan kalau online itu harus yang udah terplanning ya, kalau namanya kematian kan orang kan tiba-tiba, jadi kebanyakan sih orang mungkin masih langsung datang yang ke TKP-nya, tempat pemakamannya langsung gitu, daripada online gitu. Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diakurniati, banyak kendala yang masih dihadapi dalam layanan pemakaman online ini. Seperti halnya jaringan internet yang masih belum memadai dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Kita sih mengharapkan nantinya nih masyarakat melihat website kami gitu, nantinya juga kita akan gencar, lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan sistem makam online ini di kelurahan-kelurahan maupun di kecamatan gitu. Jadi nih nanti tahun ini kita sudah mulai nih, lakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan sistem dengan makam online. Namun targetnya pada tahun ini, pelayanan pemakaman secara online bisa maksimal diterapkan, agar warga dengan mudah mendapatkan pelayanan pemakaman yang cepat tanpa adanya pemungutan liar. Wiwit Purnama Sari, Denny Kristiawan, Daai TV. Ya, untuk memudahkan pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, pemerintah kota Jakarta memanfaatkan teknologi untuk membuat aplikasi Smart City. Ya, Smart City adalah suatu software yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara online. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Perkembangan teknologi dapat mempermudah komunikasi. Oleh sebab itu, pemerintah memanfaatkan teknologi dengan menguncurkan aplikasi Smart City. Smart City adalah suatu software yang dapat menampung aspirasi warga, sehingga dapat berkomunikasi dengan pemerintah setempat secara online. Aplikasi Smart City disediakan sebagai wadah aduan warga mengenai keadaan kota Jakarta. Laporan yang masuk akan diproses dan diverifikasi dari dinas atau pemerintah setempat yang bertanggung jawab seperti lurah. Kantor kelurahan akan menerima laporan tersebut, lalu mengerahkan tim sesuai dengan pekerjaan atau bidangnya. Ya, jadi sejak setahun yang lalu ya, kita juga baru setahun melaunching Smart City. Smart City ini bisa dikatakan adalah sebuah konsep bagaimana kita, pemerintah ini, bisa lebih mengefisienkan dan mengefisienkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan tentunya juga bersama-sama masyarakat dan juga sepihak swasta. Jadi, Smart City ini bukan hanya sekedar pemilik pemerintah, tetapi juga kolaborasi bareng dengan masyarakat. Jika dunia swasta. Pertama, bahwa kita nggak ingin Smart City itu hanya kotanya saja yang pintar, tapi masyarakatnya juga harus pintar. Ya, pintar dan memanfaatkan, memilih-milih mana teknologi, mana akses yang bisa diakses, informasi yang bisa diakses. Kehadiran Smart City sebagai bentuk implementasi menjalankan hubungan baik antara pemerintah DKI Jakarta dengan warganya. Komunikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah Jakarta untuk mewujudkan kota Jakarta yang tertib, bersih dan indah. Ini contoh adalah sampah, tumpukan sampah yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian bisa kita lihat tindak lanjutnya. Sejak diluncurkan pada 15 Desember 2014 lalu, aplikasi Smart City telah menjalani perbaikan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Kebumasan DKI Jakarta. Seperti mewujudkan internet cepat ke jaringan internet Jakarta Smart City Lounge dan membuka kerjasama dengan aplikasi startup lain seperti Waze, Klu, Facebook, Twitter, Tim Liputan, DKI TV. Berbicara tentang aplikasi telepon pintar, BMKG juga meluncurkan aplikasi perakhiran cuaca seperti apa selengkapi dalam segmen bincang. Terima kasih telah menonton!